Pemaketan, harian antara Indonesia betul Pemaketan yang memiliki wisata andalan telaga sarangan ternyata memiliki juga beberapa pusat kuliner yang sangat menarik bila kita kunjungi. Salah satunya adalah sebuah rumah makan unik yang terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Ngari Boyo, Kabupaten Magetan, menambah pilihan bagi pecinta kuliner di wilayah Magetan. Rumah makan yang memiliki konsep unik dengan bangunan yang menonjolkan akses bata tanpa plaster ini sangat mudah diakses karena letaknya yang strategis. Di sisi jalan alternatif, sarangan Magetan via Ringinagung, Bangsri, Nitian, Sidomukti, Pelawasan, tepatnya Jalan Karya Dharma. Dan bagi yang masih bingung bisa saja ketik di Map Rumah Makan Alugong. Karena aksen uniknya, rumah makan Alugong ini juga disebut juga Omah Boto. Boto adalah sebutan batu bata dalam bahasa Jawa. Sri Sugiyatmi, selaku pemilik Rumah Makan Alugong ini kepada media harian lentera indonesia.co.id mengatakan, Rumah Makan Alugong ini memiliki menu spesial terutama kuliner olahan dari kelinci, mulai sate kelinci, tongseng, kelinci, rica-rica kelinci, dan garang asem kelinci. Meskipun begitu, kami juga menyediakan beragam olahan, antarain ayam goreng, ayam bakar, maupun ungkep jelasnya. Berbagai fasilitas disediakan di warung makan Alugong ini, diantaranya fasilitas free wifi, fasilitas pertemuan yang muat bagi 100 peserta, dan juga sound system dengan kualitas yang baik sebagai pendukung kegiatan pertemuan. Parkir yang luas juga menjadi fasilitas yang memanjakan pengunjung. Di sisi belakang juga disediakan saung yang sangat nyaman untuk acara keluarga. Dengan suasana santai di pinggir sawah, ditambah semilir angin ala pedesaan, menambah selera untuk menikmati menu-menu yang disediakan. Saat ditanya mengenai penamaan Alugong, Sri Supadmi menjelaskan, Saya kebetulan juga seorang guru kesenian di MTSN 10 Magetan. Jadi, penamaan Alugong ini juga salah satu upaya kami untuk ikut melestarikan budaya Jawa, khususnya seni kerawitan, paparnya. Berikut ini adalah keterangan dari Ibu Sri Supadmi, selaku honor dari Parmakan Alugong pada media Lentera Indonesia. Terima kasih. Menurut menu yang lain seperti ayam jawa, itu ada geprek, ada ayam jawa ungkem, ada ayam jawa bakar, ada juga yang digoreng biasa, itu ada. Kemudian di samping itu juga dari ayam yang potong. Jadi, kita merakyat. Oke, siap. Buka jam berapa, Bu? Bukanya jam 10 sampai jam setengah 8 karena PPKM. Oke, siap. Fasilitasnya yang bisa diperoleh oleh teman-teman yang mau ke sini kira-kira apa? Iya, untuk musuhlah pasti ada. Oke. Kemudian tempat. Tempat untuk pertemuan leluasa seperti yang ada tadi dicotongkan. Dan kalau kita ada bookingan, memang kita spesialiskan di situ. Jadi, biar tidak terganggu dengan yang lain. Jadi, tamu umumnya nanti ke belakang. Ada gasibo-gasibo di belakang. Terus, terencana atas itu untuk yang area terbuka dan juga untuk ruang pertemuan juga. Oke, siap. Ini kapasitas pengunjung masih berapa, Bu, misalnya? Kemarin kita coba sampai 100 pekerjaan untuk Lesehan. Tapi untuk kursi, ya kisaran itu juga. Sekitar 100-an ya? Iya. Nah, bisa dijelaskan lokasinya di mana, Bu? Di Jalan Karya Dharma atau jurusan Titian Desa Bangsri, Kecamatan Ngari Boyo. Jurusan Jalan Tembus Kesarangan juga. Jalan Tembus. Jadi, jalan alternatif. Alternatif ya? Oke, jadi teman-teman yang belum tahu, misalnya, kalau nyari ini di mana, biasanya yang paling gampang itu ke dinas, kalau saya gitu, dinas pendidikan di Pora. Ya, di Pora. Itu bablas terus lurus. Ya, satu kilometer ambil jalur yang lurus. Lurus saja. Bentar ada di kanan jalan. Ya, ada di kanan jalan. Terus, ini yang spesialis rumahnya Botoditoto. Oh, ya. Jadi, ini memang ciri khas. Aksennya bata ya? Ya, memang kita buat seperti ini. Biar lain daripada yang lain di jalur ini. Oke, siap. Makanya tadi namanya apa? Warung Botoh ya? Warung Omah Botoh. Omah Botoh. Akhirnya risau. Nah, ini saya jadikan... Ornamen ya? Ya, ornamen. Jadi, dari situ saya ingin ngeleluri juga sebenarnya. Oke, oke, siap. Boleh diceritakan, Bu. Ibu, selain Ibu punya warung, ini aktivitas daripada apa? Saya ngajar di MTSN Sidorjo Magetan atau MTSN 10 Magetan. MTSN 10 Magetan? Oke, oke, siap-siap. Oke, terima kasih, Bu, informasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang mau mampir ke sini bisa gampang masuk ke sini. Karena tadi banyak sekali menu-menu yang disiapkan. Sebenarnya ada satu menu yang belum kita olah, Mas. Garang Asem Kelinci. Garang Asem Kelinci. Ya, saya memang sebenarnya ingin mengangkat kelinci yang ada di Magetan ini. Karena ternak kelinci kan digarakkan, kita ingin. Kalau selama ini yang ada hanya di Sarangan, ya, itu hanya ada Sate sama Rica-Rica mungkin yang ditemui. Tapi untuk yang Garang Asem sama Tongseng ini kita bisa. Oke. Tapi untuk yang Garang Asem itu harus pesan dulu. Oke, siap-siap. Jadi pre-order dulu ya? Ya, ya. Jadi, salah satu andalan di sini adalah olahan kelinci ya, kurang lebih seperti itu? Iya, saya ingin mengangkat Magetan mewat kelinci. Oke, siap-siap. Terima kasih, Bu. Jadi, waktunya. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Oke, bro. Kita ketemu di Parung Alunggong, Bang Seri ya. Nah, kebetulan menu hari ini ya, Pak, bu? Kayaknya istimewir nih. Apa apa? Istimewir. Itu ada sate kelinci. Sate kelinci. Iya. Oke, siap. Kemudian rica-rica kelinci. Rica-rica kelinci. Rica-rica kelinci. Oh, ya, Pak. Kedas. Kalau yang itu tongseng, ya, tongseng kelinci. Wah, lah, kelinci semua, Bu. Iya. Kasnya sini. Ayam apa ini? Ayam bumbu lapis. Oh, ayam bumbu lapis. Keren semangat, Bro. Mantap, sih, Bang. Sistemannya luas. Agem, pikir sama. Uji. Oh, my God. Skeetor again. Iya, Bu. Sistemannya luas. Sistemannya luas. Sistemannya luas.